Bank Indonesia menyadari pengembangan UMKM sangat penting dilakukan. Pengembangan UMKM bertujuan mendukung dalam mewujudkan stabilitas makroekonomi dan moneter, sistem keuangan, dan sistem pembayaran. Karenanya Bank Sentral fokus pada tiga strategi utama, yaitu melalui strategi korporatisasi, kapasitas, dan pembiayaan. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia BI Bali, Trisno Nugroho, menjelaskan, korporatisasi UMKM bertujuan untuk membantu UMKM dalam hal penguatan kelembagaan UMKM. Korporatisasi UMKM membuat ekosistem pendukung agar memberi kemudahan berusaha, serta perizinan bagi UMKM. Strategi selanjutnya meningkatkan kapasitas UMKM dilakukan dengan pelaksanaan bantuan teknis BANTEC dalam bentuk pelatihan, intensifikasi untuk proses produksi kelompok, pengelolaan manajemen organisasi UMKM, serta pemasaran baik secara offline maupun online. Strategi terakhir pembiayaan UMKM dilakukan dengan memfasilitasi UMKM agar memperoleh akses pembiayaan melalui perbankan, bank umum, atau bank daerah, serta lembaga keuangan non-perbankan seperti CSR perusahaan BUMN, dan lainnya. Strategi-strategi tersebut dilakukan BI bersinergi dengan pemerintah pusat dan daerah terhadap sektor-sektor prioritas dengan mengimplementasikan model bisnis terintegrasi. Trisno menyampaikan salah satu upaya untuk mendukung realisasi dari tiga strategi utama tersebut, BI senantiasa mendorong dan memfasilitasi UMKM untuk beradaptasi dan bertransformasi digital melalui sistem pembayaran berbasis digital. Melalui digitalisasi UMKM akan semakin mudah untuk masuk ke dalam ekosistem digital yang memungkinkan transaksi dilakukan tanpa tata muka sehingga pembayaran bisa berlangsung cepat, mudah, murah, aman, dan andal. Menurutnya adaptasi digital yang menawarkan solusi offline to online seperti Chris, merupakan satu keniscayaan untuk mendorong geliat aktivitas UMKM. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan Warren Buffett, chairman dan CEO Bexair Hathaway yang pernah menyatakan transformasi digital merupakan realita mendasar bagi bisnis saat ini. Suar di Kebisnis Bali melaporkan.